Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa saat ini kenakalan remaja dalam tingkat tertentu merupakan suatu kewajaran Namun kita lihat di kehidupan nyata saat ini Pemirsa banyak kenakalan remaja yang melewati batas Dan berubah menjadi aksi kejahatan atau kriminalitas Para pelaku ini kerap di bawah umur atau di bawah 17 tahun yang tentunya mendapatkan perlindungan hukum Sehingga mendorong adanya perubahan definisi kenakalan remaja dan kejahatan luar biasa Lantas Pemirsa apakah dalam perubahan definisi tersebut berubah pula pebeduhan hak untuk anak Dan untuk membahasnya lebih jauh saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Bapak Nahar Selamat malam Pak Nahar Pak Nahar kita langsung membahas mengenai tema pada dialog Kominfo Newsroom kali ini Saat ini aksi kejahatan anak beberapa tahun belakangan mengalami peningkatan Pak Nahar Dan seringkali ditemukan pelaku masih di bawah umur 17 tahun Nah pertanyaannya Bapak bagaimana negara begatasi masalah serius ini Apakah perlu adanya perubahan kriteria anak yang dilindungi oleh hukum begitu Pak untuk membahas permasalahan tersebut? Kalau kriteria anak itu sendiri salah satunya adalah mereka atau seseorang yang usianya belum 18 tahun Lalu kemudian bukan hanya di bawah 18 tahun ya Itu termasuk yang dalam kandungan gitu ya Jadi ini soal kriteria usia anak gitu ya Salah satunya yang tadi dari usia anaknya Lalu kemudian ketika misalnya anak ini tadi mengalami kerentanan Lalu kemudian dia berhadapan dengan hukum Ada yang menjadi korban, ada yang menjadi saksi Bahkan tadi ya karena sebab-sebab tertentu Lalu kemudian mereka sering di stigma menjadi anak nakal gitu Lalu kemudian melakukan tindak pidana Maka ini ada ketentuannya juga Jadi secara umum bahwa mereka itu adalah yang di bawah atau sebelum 18 tahun Tetapi bahwa anak yang harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang dilakukan misalnya Kalau dia melakukan maka harus usianya 12 tahun ke atas Jadi ada kriteria itu Nah demikian juga misalnya penahanan Penahanan itu juga ada aturan-aturannya Jadi artinya bahwa saat ini mereka yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Ada batasan usianya Yaitu 12 tahun gitu ya Yang di bawah 12 tahun maka dia harus diambil keputusan Dikembalikan ke orang tua Atau dititipkan misalnya di lembaga-lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial gitu ya Nah yang di atas itu maka pilihannya ada dua juga gitu ya Tindakan atau melaksanakan tadi hukuman gitu ya Jadi pilihannya bisa dua Jadi bukan berarti misalnya anak ini sebut misalnya kembal hukum Tidak semua sama di hadapan hukum Hanya memang aturannya yang membedakan Tentu perbedaan ini memperhatikan juga dengan kondisi anak Bisa jadi kesalahan yang dia lakukan itu bukan murni dari dirinya Bisa saja karena misalnya dalam pengasuhan Dalam pertemanan lalu kemudian dia tergerak Atau terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya harus berhadapan dengan hukum Oleh karena itu maka ada prinsip-prinsip Dimana dalam penyelesaianya harus memperhatikan betul kepentingan terbaik bagi anak Oleh karena itu maka semua anak Baik itu berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku maupun korban maupun saksi Dia mendapatkan pelindungan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku Khususnya undang-undang pelindungan dan undang-undang sistem perhatian pidana Baik lalu Pak Nahar banyak yang mengatakan bahwa anak yang di bawah 18 tahun Atau yang Bapak sampaikan tadi harus di atas 12 tahun baru bisa mendapatkan penindakan dengan dua cara tersebut Ada perspektif yang mengatakan juga sebaiknya dilakukan tindakan yang lebih daripada biasanya Untuk menjadi pelajaran bagi anak-anak yang lain Nah ini seperti apa Pak seharusnya kita melakukan regulasi terhadap hal tersebut Dan bagaimana juga kehadiran dari kementerian PPPA untuk bisa melindungi anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku tersebut Pak Nahar Ya regulasinya sudah menegaskan ya undang-undang 11 2012 itu Ketika melihat anak di bawah 12 tahun itu Tentu ada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditegaskan juga dalam berbagai hukum internasional gitu ya Ada konvensi, ada misalnya Beijing Rule gitu ya Yang menegaskan tentang perlu memperhatikan kematangan emosi mental, intelektual itu menjadi acuan gitu Nah setelah 14 tahun itu juga nanti ada kualifikasinya gitu ya Bahwa tadi bisa tindakan, bisa hukuman Nah lalu kemudian pemberatan itu juga ada kualifikasinya gitu ya Tidak mengenal misalnya hukuman mati gitu ya Misalnya maksimal hanya 10 tahun Lalu kemudian juga diberlakukan misalnya ada penegasan Bahwa pembatasan kebebasan, pemenjaraan Itu hanya ketika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Yaitu apabila misalnya melakukan tindak pidana berat Atau tindak pidana yang disertai dengan perasaan gitu ya Nah ini Pemenjaraan itu hanya dikenal misalnya Prinsip setengahnya dari maksimal pidana Penjara yang dihancangkan kepada orang dewasa Jadi prinsip-prinsip ini diterapkan gitu Terus minimum khusus pidana penjara itu tidak berlaku Jadi artinya berapapun misalnya batas minimanya dimungkinkan Lebih cepat lebih baik Karena tadi memberikan ruang anak ini bisa dipulihkan Lalu kemudian bisa disiapkan upaya-upaya pemulihan atau rehabilitasi Agar anak bisa kembali menyiapkan masa depannya Seperti yang harus dia dapatkan Misalnya belajar dan pemenuhan hak-hak lainnya Baik, Bapak ini terkait dengan anak yang harus mendekam di penjara Kita tahu bahwa umur di bawah 18 tahun tersebut Merupakan proses pemutukan karakter atau pencarian jati diri seorang anak Lalu bagaimana nantinya nasib mereka Anak-anak ini yang mendekam di penjara Pak terkait dengan tumbuh kembangnya Pak Nahar Ya prinsip pemenuhan hak anak itu Tadi ya Bahwa juga harus diperhatikan hak hidupnya Lalu kemudian juga misalnya pengasuhannya gitu ya Lalu kemudian juga kesehatan dasar gitu ya Kesejahteraan dan kesehatan dasar gitu ya Lalu kemudian juga masalah pendidikan gitu ya Jadi seperti tadi Misalnya kita ada pembedaan ya Antara usia sebelum 12 tahun dengan yang 12 tahun ke atas Maka ketika seseorang anak misalnya Harus menjalani pidana-nya di misalnya di penjara Tapi untuk yang anak itu harus di LPKA Jadi lembaga peminang khusus anak gitu ya LPKA Ini tempat ketika anak itu dijatuhi pidana penjara Ini juga hak-haknya dipenuhi gitu ya Hak-haknya dipenuhi Jadi di LPKA itu pembinaan itu Dia dapatkan ya Pembimbingan, pengawasan, pendampingan Pendidikan, pelatihan, serta hak lainnya Ini dilakukan Nah di dalam misalnya tempat mereka menjalani pidana-nya Ini juga bahwa anak-anak ini tentu tidak sendirian gitu ya Bahwa misalnya dia membutuhkan pendidikan ya Pemenuhan hak pendidikan Maka di LPKA juga bekerjasama dengan kementerian pendidikan Lalu kemudian untuk klien medis ya tentu ini juga dengan kementerian kesehatan Untuk dukungan psikososial misalnya dengan kementerian sosial gitu Lalu kemudian juga terkait dengan dukungan kebutuhan spesifik untuk beraktifitas Itu bisa dengan kementerian pemberian perempuan dan pelindungan anak Serta misalnya perguruan tinggi kelompok masyarakat dan dunia usaha Ini dapat beruserta mendukung kesehatan mental dan fisik dari anak-anak yang sedang menerima Proses di LPKA Baik selanjutnya Pak Nahar membicarakan mengenai faktor yang menyebabkan Anak-anak ini melakukan tindak kejahatan luar biasa tersebut Faktor eksternal Pak apakah pola asu dari orang tua ini juga bisa menjadi salah satu penyebab Anak-anak ini melakukan tindak kejahatan begitu Pak Iya sesungguhnya kerentanan anak ini selalu dihadapkan kepada dua faktor utama ya Faktor internal misalnya internal di diri anak Karena kondisi seseorang itu masih usianya masih belialah ya Jadi masih anak-anak lah Lalu kemudian juga yang tidak bisa kita hindari adalah bahwa faktor eksternal tadi yang disebutkan Salah satunya adalah soal dari misalnya lingkungan keluarga Lingkungan keluarga misalnya lingkungan keluarga yang tidak stabil Pengasuhannya misalnya tidak fokus gitu ya Tidak fokus itu artinya antara misalnya dia harus berpikir bagaimana misalnya memenuhi kebutuhan untuk keluarganya Tapi kemudian mengabaikan misalnya mengasuh anak dengan baik Lalu kemudian ada beberapa misalnya kasus-kasus perlantaran Pengawasan orang tua juga berkurang Ini beberapa unsur yang dapat berkontribusi terhadap pembentukan perilaku anak Bahkan nanti mengarah pada pembentukan nilai-nilai yang diterabas gitu ya Tidak lagi misalnya membedakan mana yang baik, mana yang buruk Demikian juga soal pola asuh Di mana anak tumbuh dalam keluarga itu Tidak memberikan misalnya dukungan emosional Tidak mendukung proses pendidikan yang baik misalnya kan Dengan tata-tata yang tidak baik gitu ya Dengan praktek-traktek misalnya di depan anak misalnya orang tuanya ribu dan segala macam Ini kan mencontoh termasuk nilai-nilai lain yang harus diperhatikan di lingkungan keluarga Nah ini faktor eksternal yang terdekat Kemudian ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya Interaksi dengan teman sebaya Kemudian mereka terlibat Kemudian juga dalam beberapa kasus misalnya Terpengaruh atau melakukan perilaku-perilaku negatif atau kejahatan Yang anak-anak hadapi dan lakukan Jika kelompok anak yang dengan perilaku yang melanggar hukum seperti itu Maka tentu kita memahami bahwa ada sebuah kondisi yang salah dan ini menjadi sesuatu yang harus di Artinya diperbaiki dan itu harus ada upaya Lalu kemudian berikutnya itu tentang faktor ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi gitu ya Orang misalnya di rumah dengan keterbatasan Makan, kepakaian, lalu kemudian aktivitas untuk bisa bermain dan lain-lain Kemudian dia menunjukkan misalnya tidak terpenuhinya kebutuhan anak Dia harus keluar dari sana Lalu kemudian juga berusaha untuk mencukupi kebutuhannya Lalu kemudian juga dalam kasus-kasus tertentu Anak ini harus menggunakan cara-cara yang misalnya tidak dibenarkan Untuk misalnya untuk mendapatkan kebutuhan yang diinginkan Dan ini juga akan berpengaruh di saat itu Baik berarti ada faktor internal dan juga eksternal Di sini kita melihat faktor eksternal sangat perlu sekali dilakukan sosialisasi oleh Kementerian PPPA Khususnya kepada orang tua begitu payah dan lingkungan agar anak-anak tersebut terhindar dari kenakan remaja Terima kasih Pak Nahar sudah berkenan untuk dialog bersama Kominfo Newsroom pada malam hari ini Kita harapkan dengan segala tindakan yang dilakukan dapat menurunkan tindak kekerasan pada anak di Indonesia Terima kasih Pak Nahar, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Baik pemirsa, itulah dialog kita pada Kominfo Newsroom kali ini Usai Pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya Tetaplah bersama Kominfo Newsroom Terima kasih